hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat rekan semua para penggiat RT RW net ya guys ya Nah dulu sempat saya membuat video tentang OLT satupun gepon merek visor atau yang lain yang modelnya kayak gini ya ya dua ini yang satunya merek visor dan yang satunya nggak ada mereknya ini ya guys ya ya untuk saat video saya buat ini saya akan sedikit mereview ya sedikit mereview tidak komplit ya sedikit mereview tentang hasil yang sudah saya pakai di kipun satu pot ini yang seri seperti ini modelnya nah kemarin banyak sekali teman-teman yang minta review selanjutnya setelah dipakai seperti itu nah dan ada yang tanya tentang konfigurasinya yang agak susah diatur ya nah sebenarnya memang memang bukan susah diatur ya memang kadang perlu kita menyesuaikan dengan jaringan yang kita pakai seperti itu ya untuk kalau untuk topologi yang saya pakai ya ini memang kelihatan kabelnya ruwet sekali sebenarnya sama aja ya cuman dari dari mikrotik inilah masuk ke WLT gitu aja seperti itu mungkin di kemarin-kemarin itu ada masalah sedikit masalah itu tentang akses manajemennya ya jadi misal manajemennya itu diakses susah gitu nggak bisa masuk-masuk gitu cuman saya sudah mendapatkan update terakhir yang ini di bulan 9 eh bulan 10 kemarin itu udah rilis versi 1.4 guys ya Nah ini saya akan kasih tunjukkan sedikit konfigurkan sedikit konfigurkan yang saya pakai di mikrotiknya biar bisa diakses seperti ini ya maaf kalau gambarnya kurang jelas ya guys ya ya Jadi sebenarnya untuk main mainnya itu main villain ya guys ya ini kan saya pakai dua-dua WLT itu jadi saya pakai file-nya itu di villain ini manajemen MNG MNG ya villain MNG ada dua kan ini villain MNG nya yaitu untuk mengakses dua-dua WLT itu tadi ya guys ya kayak gini jadi di masing-masing interface yang masuk ke WLT itu kita kasih villain ya guys ya nah seperti itu dengan IP kayak gini ini IP MNG nya di villainnya seperti itu ya seperti itu ya cuma seperti itu seperti itu saja guys ya tidak ada yang lain sama di settingannya OLT itu saya kasih gambaran dulu ya sedikit ya Nah memang awalnya saya dulu juga bingung guys cara akses file-nya itu kan akses remote-nya itu kalau banyak yang belum tahu ya taknya itu masalah di tak masalahnya tak file-nya itu kan cuman kredit di tak di semua interface kayaknya nggak bisa memang harus disendirikan untuk tak file-nya remote-nya itu Hai jadi misal kalau di tak di g1 g2 g3 itu nggak bisa masuk nggak bisa diakses lewat lewat apa itu mikrotik ncfd jadi ya jadi yang saya tunjukkan kayak gini guys ya Nah di OLT konfigurasi ini terus divinnya kan ada ini untuk villain manajenya VN 50 ini kita kasih IP sendiri kan IP 50 nya yang lain kan nggak ada enggak saya kasih IP yang lainnya enggak ada ip-nya cuman api 50 saja untuk villain aksesnya itu nah ternyata untuk villain aksesnya itu hanya boleh ditak di satu saja guys kalau ini ikut ditak kayak gini malah nggak bisa Hai yang bisa kayak gini saja misal kita inputnya di gs g3 ini ya harus g3 ini divinnya Hai seperti itu guys jadi jangan dicampur dengan ke yang lain gitu agar bisa diakses kalau yang saya alami seperti itu gas ya kemarin-kemarin itu saya kasih tak semua itu villain aksesnya itu nggak bisa bisa kalau lewat mikrotik bisanya langsung laptop colok ke OLT via lainnya baru bisa nah ternyata kalau lewat server mikrotik ya harus ditak satu saja itu dilewatkan sekalian sama untuk trang internetnya ke ke OLT seperti tugasnya kembali saya sempet bingung juga guys saya otak-atik itu agak rumit akhirnya ketemu juga nah ini ada dua waktu tadi ya satu ini ya satunya ini untuk user yang satunya ini sudah di sini kita bisa 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 lihat listnya sudah 36 guys ya 36 terus yang satunya masih sekitar belasan gitu sebentar saya masuk dulu ya ini aksesnya ini remotenya ini via mikrotik ya guys ya jadi tidak tidak langsung nyolok ke OLT cuman lewat ke mikrotik ini guys ya kalian mikrotiknya seperti itu guys ya ya kita akan login ke OLT yang satunya HYMFW seperti itu guys ya Nah ini OLT yang satunya versinya sudah 1.0.8 ya ini dengan IP 28200 yang satunya IPnya 24200 seperti itu ya yang sat yang ini on nulisnya masih 18 kita bisa lihat optical infonya seperti ini ini saya main rasio ya guys ya rasionya pertama itu 3% ya guys ya 3% terus ya sebenarnya menyesuaikan kebutuhan ya kalau kita mau main nulisnya di 15-15-15 db seperti itu ini saya pepetin ke 20 23 seperti itu guys ya punya saya nulis ya ini sudah anu guys ya OLT saya ini saya pakai sudah berapa bulan ya guys ya Nah sekitar tiga bulan dulu itu saya belinya Oh ya saya terakhir update firmware itu empat hari yang lalu ini guys di versi versi 1.0.8 ya guys ya Nah sebenarnya kalau untuk settingnya simple sekali ya guys ya Hai banyak tutor di YouTube yang lainnya ya ya mungkin kalau ada teman-teman yang masih bingung setting WLT Kipon satu pot ini bisa kapan-kapan bisa komen di video ini ya biar kita bisa sharing sama-sama Oke sekian dulu ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa